Intro Istri Harvey Muis Sandra Dewi dikabarkan akan dihadirkan sebagai saksi pada sidang kasus korupsi timah Kedatian demikian, kuasa hukum Sandra Dewi Haris Arthur Hedar mengatakan istri Harvey Muis itu hingga saat ini belum menerima surat pemanggilan sebagai saksi perkara suaminya di pengadilan negeri tindak pidana korupsi tipikor Jakarta Diketahui, Harvey adalah terdakwa dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timbah TBK tahun 2015-2022 Haris mengatakan Sandra Dewi juga belum bisa memastikan akan hadir untuk bersaksi di perkara korupsi timah suaminya atau tidak Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harley Sirega memastikan jaksa penuntut umum akan memanggil artis Sandra Dewi ke sidang perkara korupsi timah Harvey Muis suaminya Harli belum bisa memastikan kapan artis itu akan dihadirkan ke persidangan Pada 22 Agustus lalu, Harvey Muis telah menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Sandra Dewi sudah pernah diperiksa ke jaksaan agung sebagai saksi kasus korupsi timah Jaksa juga menyita sejumlah tas bermerek milik Sandra yang disebut sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang TPPU yang dilakukan Harvey Kejaksaan Agung menjerat Harvey Muis dengan pasal berlapis Dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya, jaksa menyatakan Harvey ikut menerima aliran dana korupsi timah sebesar 420 miliar rupiah Jaksa menyatakan Harvey Muis sebagai perpanjangan tangan PT. Revinit Bangkatin bersama dengan ex-direktur utama PT. Timah Motar Riza Palepi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT. Timah untuk mendapat keuntungan Kasus ini disebut merunggikan negara hingga 300 triliun rupiah Terima kasih telah menerima kasih telah menonton Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup Cukup Nanti lagi Cukup ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton